Sebuah video viral di sosial media mempertontonkan sepasang warga negara asing diduga wisatawan menginap masuk ke dalam area Candi Prambanan dengan cara melompat tembok pagar. Video berdurasi 2 menit 20 detik itu dibagikan oleh pengguna Facebook Suyudi Ahmad di grup Geger Geden, wilayah Klaten. Sang perekam kejadian terdengar keheranan saat melihat ulah kedua WNA itu. Dia berujan akan memfiralkan video rekamannya. General Manager PT Taman Wisata Candi, Jamaluddin Mawardi, membeberkan adanya kejadian tersebut yang menurutnya terjadi pada minggu 2 Januari 2022 lalu. Ia benar 2 orang WNA, laki-laki dan perempuan, kata Jamal saat dikonfirmasi Senin 3 Januari 2022. Ungkap Jamal sepasang WNA itu memanjat tembok pagar sebelah selatan Taman Wisata Candi Prambanan. Mereka beraksi di trotoor dekat Gapurap Erbatasan, Kabupaten Sleman dan Klaten. Gendeti berhasil masuk dengan mulus kedua WNA itu ke pergok petugas keamanan yang curiga sesampainya di area dalam Taman Wisata Candi Prambanan. Mereka curiga kenapa sepasang bule itu berada di tempat yang tak semestinya. Terus akhirnya didekati ditanyai dan mereka belum beli tiket. Ya akhirnya kita giring mereka ke arah roket untuk membeli tiket dan mereka bersedia. Dia mengakui lompat dari depan papar Jamal. Perihal identitas di TL2 WNA itu, Jamal mengaku belum tahu secara rinci. Namun mereka diperlakukan layaknya wisatawan mancanegara biasa setelah membeli tiket atau masuk secara legal. Tapi ya cuma masuknya itu aneh-aneh saja, hujar Jamal terkeke. Terima kasih. menek bro bos